Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerjasama. Halo Sobat Corong Indonesia, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihitsuga, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan tersebut adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September tahun 2020. Kunjungan bilateral pertama Yoshihide Suga ke Indonesia setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang September lalu menggantikan Shinzo Abe. Jokowi mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memperkokoh kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Kedua negara pun sepakat menekan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Sobat Corong, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, antara lain mengenai kerjasama pengelolaan pandemi. Tanpa basa-basi, Suga juga menyatakan Jepang akan memberikan kucuran pinjaman dana segar ke Indonesia sebesar 50 miliar yen atau setara dengan 6,95 rupiah triliun. Dana tersebut bisa digunakan Indonesia untuk menghadapi pandemi virus di masa ini. Tidak hanya itu, Jepang juga akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia. Kerjasama dengan lembaga pengkajian kesehatan melalui pemberian barang-barang dan peralatan medis. Menurut Jokowi, sejak awal pandemi, Jepang merupakan mitra penting Indonesia dalam melakukan mitigasi, termasuk mengevakuasi 69 ABK WNI dari kapal Diamond Princess. Sobat sekalian, hal lain yang dibahas adalah kedua kepala negara sudah menyepakati pentingnya pembentukan travel koridor reinforcement bagi bisnis yang esensial. Kedua negara akan menugaskan Menteri Luar Negeri Indonesia dan menelui Jepang untuk menegosiasikan kerjasama pembentukan travel koridor secara detail. Dan pembahasan ini ditargetkan akan selesai dalam satu bulan. Menyepakati pembentukan travel koridor arrangement bagi bisnis esensial dalam upaya memperkuat kerjasama ekonomi. Sobat corong, hal ketiga yang dibahas pada pertemuan itu adalah upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Jokowi menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, Jepang juga merupakan salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Dan mungkin beberapa namanya sudah tidak asing di telinga kita, seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi, Chemical hingga Toyota. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta perhatian terhadap Jepang terkait adanya kendala izin impor produk. Adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi mendorong Jepang ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Di mana di dalam omnibus law sektor jasa keuangan ini akan diatur Sovereign Wealth Fund atau Badan Pengelola Investasi Negara. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi penanaman modal pemerintah pusat. PM Yoshihitsuga juga akan menekankan komitmen Jepang dalam kerjasama bidang infrastruktur, seperti MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan pelabuhan patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, dan kerjasama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lainnya. Sobat corong Indonesia, sebagai negara penting di ASEAN, Jepang melihat Indonesia bersama Vietnam sebagai motor penggerak Asia Tenggara. Para pengamat politik Asia Tenggara menilai, kunjungan Suga ini memperjelas perlawanan Jepang atas China dengan mendukung upaya Asia Tenggara mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim 9 Dash Line, Beijing. Jepang mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pasifik yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka. Kita juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil. Sobat sekalian, namun nampaknya, kerjasama Indonesia-Jepang ini justru membuat China semakin meradang. Para pengamat China khawatir seandainya kesepakatan Indonesia-Jepang sukses, maka bisa menggerus pengaruh China di Asia Tenggara. Dazi Gang, Direktur dan Peneliti dari Institute of Northeast Asian Studies, menjelaskan jika kesepakatan keamanan Jepang dengan Indonesia dan Vietnam berjalan lancar, maka harapan China menguasai Asia Tenggara menipis. Sebab seperti disebutkan di atas, jika Indonesia merupakan motor penggerak ASEAN, maka pengaruhnya di kawasan masih besar. Nah sobat sekalian, itu dia sedikit informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga dengan diadakannya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang ini akan membantu perekonomian Indonesia ya. Dan tujuan mulia Indonesia menjadi negara maju bisa segera terrealisasikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!